Wout François-Maria Weghorst, lahir 7 Agustus 1992, adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris Burnley dan tim nasional Belanda. Karir klub Lahir di Borne, Overexel, Weghorst memulai karirnya dengan klub lokal RKSV Neo dan Deto Twentran, sebelum menarik minat dari tim Eredivisie Willem II. Meski memiliki kesempatan untuk masuk ke tim utama, dia tidak pernah berhasil menembusnya dan karena itu menandatangani kontrak dengan klub ERST Divisie FCMN. As Alkmar 2016 hingga 2018 Setelah musim yang sukses bersama Heratles, Weghorst menandatangani kontrak 4 tahun dengan As Alkmaar pada Juli 2016 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Pada 24 November 2016, ia mencetak gol Eropa pertamanya, gol kemenangan dalam kemenangan 0-1 dalam pertandingan penyisihan grup Liga Eropa UEFA melawan tim Irlandia Dundal. VFL Wolfsburg 2018 hingga 2022 Pada 26 Juni 2018, Weghorst menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan tim Bundesliga VFL Wolfsburg. Pada 16 Maret 2019, dia mencetak hat-trick pertamanya untuk Wolfsburg dan hat-trick pertama oleh pemain klub sejak Mario Gomez pada April 2017, dalam kemenangan 5-2 atas Fortuna Düsseldorf. Dia menyelesaikan musim pertamanya di Jerman dengan 17 gol, peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol Bundesliga untuk musim 2018-19. Pada 31 Januari 2022, Weghorst menandatangani kontrak 3 setengah tahun dengan klub Liga Premier Burnley dengan bayaran 12 juta pound. Karir internasional Belanda U21-2014 break 2018 Belanda. Weghorst melakukan debutnya di Belanda U21 pada 14 Oktober 2014 dan mencetak gol pada debutnya melawan Portugal U21 dengan kekalahan 5-4. Dia mendapat panggilan pertamanya ke skuad Belanda Ronald Koeman pada Maret 2018. Dia melakukan debut internasional seniornya dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Inggris pada 23 Maret 2018 di Amsterdam Arena.